Hi lovely people, ketemu lagi sama saya kali ini saya mau bahas sesuatu yang viral banget dan ini memang lagi outbreak yaitu tentang pneumonia yang ada di Wuhan jadi tiba-tiba virus ini tuh banyak banget beredar dan lagi viral dibahas karena memang ternyata sangat berbahaya dan gampang sekali menular dan belum ada vaksinnya ini saya ambil pernyataan ini dari perhimpunan dokter paru Indonesia yang mengatakan bahwa outbreak pneumonia di Tiongkok ini itu memang harus diwaspadain dan diantisipasi jadi kalau kita bahas tentang pneumonia ini adalah radang paru jadi radang akut di jaringan paru yang bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit jamur terus pajanan, bahan kimia atau bahkan kerusakan fisik parunya nah pneumonia ini kan bisa nyerang siapa aja mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia dan memang paling banyak itu terjangkit pada balita dan juga lansia angka kejadian pneumonia sendiri itu lebih sering ditemukan pada negara berkembang dan ini bisa ditemukan sekitar 450 juta orang tiap tahunnya dan berdasarkan data dari Kemenkes ini tahun 2014 tapi ya jumlah pneumonia di Indonesia sendiri pada tahun 2013nya itu berkisar antara 23% sampai 27% dan menurut si profil kesehatan Indonesia ya, pneumonia itu bahkan bisa menyebabkan 15% kematian pada balita atau sekitar 900 ribu lebih di tahun 2015 dan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 kasus pneumonia yang terkonfirmasi pada anak-anak di bawah 5 tahun itu meningkat bahkan sampai 500 ribu per tahun wow! dan tiba-tiba nih pada tanggal 31 Desember tahun 2019 kemarin ini di kota Wuhan, ini adanya di Tiongkok itu dilaporkan adanya kasus-kasus yang mengalami pneumonia berat dan ini nggak diketahui etiologinya apa, penyebabnya apa awalnya sih ada sekitar 27 kasus ya yang kemudian meningkat jadi 59 kasus terus rentang usianya nih antara 12 sampai 59 tahun dan ternyata sudah ada laporan bahwa yang meninggal juga sudah ditemukan dan ini terjadi pada orang usia 61 tahun memang dia ada penyakit penyertanya jadi ada penyakit liver, ada tumor di abdomennya juga tapi dari 50 pasien lainnya yang menjalani perawatan itu sebenarnya sudah diperbahkan pulang tapi 7 pasien itu memang masih dalam kondisi yang sangat seri nah ini tuh makanya harus dipikirkan kaitannya dengan kasus-kasus SARS kalau pernah denger nih ada kasus SARS waktu itu 7 acute respiratory infection ini disebabkan oleh coronavirus nah ini pernah juga sempat wabah ya ini pandemi di dunia bahkan tahun 2013 dan ini memang termasuk jenis beta coronavirus yang memang sempat outbreak di Wuhan ini terdapat 5 genom baru jadi ada yang dulu kan beda nih ada SARS coronavirus, ada MERS coronavirus gitu ya tapi ini coronavirus memang sebagian besar memang keluarga virus yang menyebabkan penyakit dari ringan sampai dengan berat kayak misalnya kita lagi pilek-pilek gitu ya flu nah ini bisa ringan-ringan yang tadi tapi comers dan SARS kan memang coronavirus yang sangat berbahaya dan ada juga coronavirus yang terjakitnya pada hewan nah yang belakangan ini penemoninya muncul itu gejalanya seperti penemoni pada umumnya jadi ada demam, lemes, terus sesak nafas terutama ya kesulitan bernafas gitu dan ini ditemukan pada kondisi yang lebih berat nah pada orang-orang yang punya predisposisi misalnya punya penyakit nyerta lain terus usianya juga lanjut resikonya lebih berat gitu ya itu pasti akan memperberat kondisi terus yang namanya investigasi yang dilakukan di Wuhan sendiri ini ditemukan pada orang-orang yang bekerjanya itu di pasar ikan nah kalau selain di Wuhan sendiri tuh ada sih memang beberapa negara yang melaporkan kasus serupa seperti yang ada di Singapur, Seoul, Thailand, Hong Kong gitu ya dan ini masih diselidiki oleh WHO karena ada yang di Thailand sendiri tuh ada deteksi virus baru gitu yang ternyata mirip serupa atau mungkin juga berasal dari pneumonia yang ada di Tiongkok sendiri makanya jadi kasus-kasus ini sangat berbahaya terutama yang sudah sering berpergian kesana jadi untuk traveler yang berasal dari baru aja dari Wuhan, dari Tiongkok itu harus memperhatikan apakah dia mungkin bisa terjangkit nah berdasarkan data ini dari United Nations tahun 2018 ini banyak banget negara yang memang jadi target pengunjung dari Wuhan nah makanya ini bahkan di Bali pun ya di Denpasar itu juga sempat jadi target tujuan dari wisatawannya tapi WHO-nya sendiri itu memang sampai sekarang belum memastikan dan hanya bisa merekomendasikan secara spesifik untuk traveler-nya yang dari Tiongkok itu harus melakukan pengamatan nah memang sih selama ini kan sudah ada vaksinnya nih untuk pneumonia sendiri tujuannya untuk mencegah pneumonia supaya tidak wabah supaya tidak outbreak tapi vaksin-vaksin yang ada sekarang kan kayak misalnya PCV gitu ya PCV yang untuk anak-anak nih yang sekarang jadi wajib itu PCV 13 itu kebal terhadap 13 strain dan ini memang yang paling sering menyebabkan penyakit penemokokus pada manusia nah vaksin ini memang tujuannya kan untuk bayi dan anak-anak di bawah usia 2 tahun terus ada lagi vaksin penemokokus ini namanya PPS V23 nah vaksin ini ini bisa memberikan perlindungan terhadap 23 strain dan ini memang tujuannya untuk yang lebih dewasa jadi kelompok umur yang udah untuk langsia di atas 65 tahun gitu atau di antara 2 tahun sampai 64 tahun tapi dengan kondisi khusus terus ada satu lagi vaksin HIV kalau di negara berkembang kayak di Indonesia gini kan hemofilus influenza tipe B ini memang masih merupakan penyebab penemoni dan radang otak jadi ini sudah termasuk program nasional untuk hemorisasi pada bayi nah memang sih vaksin-vaksin itu sudah ada tapi belum ada vaksin yang tersedia untuk outbreak sekarang ini jadi untuk yang kasus yang terjadi di luhan sendiri yang koronavirus yang jenis baru ini belum ada vaksinnya makanya paling enggak dari perhimpunan dokter paru Indonesia itu bisanya hanya memberikan saran agar pertama yang pasti jangan panik dulu terus kedua kalau misalnya punya gejala-gejala kayak demam, batuk yang disertai dengan keluhan kesulitan bernafas itu harus mendapatkan pertolongan sesegera mungkin keres terdekat terus untuk memperhatikan higienitas sehari-hari misalnya cuci tangan terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata atau setelah menggunakan fasilitas publik itu harus cuci tangan dengan air dan sabun disinfektan antiseptik dengan bersih dan dibilas paling tidak cuci tangannya 20 detik dan harus dengan air mengalir terus keringkan dengan handuk kalau misalnya enggak ada, enggak ketemu tempat cuci tangan boleh pakai alkohol alkoholnya yang 70-80% atau hand rub yang khusus untuk disinfektan terus tutup hidung atau mulut bisa dengan tangan atau tisu ketika bersih atau batuk supaya tujuannya enggak menyebarkan ke orang lain karena kalau kita bersih bahkan si resursinya bisa menyebar sampai 5 meter bahkan lebih nah terus kalau misalnya punya keluhan misalnya seperti kesehatan bernafas gitu ya ya pasti pakai masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan dan kalau misalnya ada yang ingin bertujuan ke Tiongkok terutama Wuhan dan hati-hati jangan menyentuh hewan atau burung sembarangan terus kalau misalnya harus banget ya sebaiknya hindari sih untuk mengunjungi pasar-pasar basah peternakan atau pasar hewan hidup gitu ya karena tadi yang disana kan berasal dari pasar ikan ya kalau bisa dihindari dulu kesana dan hindari kontak dengan pasien yang sepertinya punya gejala infeksi saluran penafasan dan patuhi petunjuk keamanan dari makanan dan aturan kebersihan dari tempat setempat terus kalau misalnya emang udah ngerasa nggak nyaman nih terus berada di lingkungan outbreak apalagi kok tiba-tiba demam ya tiba-tiba kok mulai nggak enak ya lah buru-buru deh periksa ke dokter dan nanti setelah kembali nih dari wilayah outbreak ya langsung minta penanganan dan pengobatan ya itu tadi sekitar penjelasan saya tentang pneumonia Wuhan yang lagi viral yang bisa sih kita cuma bisa berdoa dan menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik supaya nggak tertular ya kalau gitu semoga bermanfaat untuk semuanya semoga tetap sehat dan terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa ya di like di subscribe channelnya dan juga di share videonya bunyiin loncengnya bye lovely people selamat menikmati selamat menikmati